Saatnya membahas pedoman aplikasi Brand & Design oleh Arifika Dosen Design. Mata kuliah DKV2 yang berkaitan sama logo dan GSM mengharuskan kalian untuk membuat panduan brand. Panduan brand ini namanya banyak sekali. Ada GSM, Graphic Standard Manual, terus juga ada Corporate Identity Manual, terus ada Brand Guidelines, paduan brand, pedoman aplikasi Brand & Design, dan masih banyak lagi nama-nama atau istilah-istilah lainnya. Yang pasti intinya itu semua adalah namanya juga pedoman ya, pedoman panduan gitu. Jadi gimana caranya logo diaplikasikan ke berbagai media, yaitu ada aturan-aturannya dan contohnya yang harus dipatuhi oleh kita sebagai pengguna dari panduan brand itu. Kita desainer ya, kita untuk mendesain media promosi misalkan dari suatu brand, nggak bisa asal ataupun nggak bisa semaunya kita sebagai desainer, tapi itu sudah ada panduannya supaya nanti akan konsisten dan citranya sama. Satu suara, tone and voice-nya sama. Oke, nah ini sekarang adalah panduan brandnya Wonderful Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di materi sebelumnya, yaitu panduan brand juga GSM, bahwa di cover panduan brand itu biasanya ada brand namenya atau gabung sama memang brand logonya dan juga ada keterangan bahwa ini buku apa sih? yaitu buku perdomaan aplikasi brand and design. Brand and design application guidelines. Nah di cover ini, cover di cover ini sudah ada ya identity khasnya dari Wonderful Indonesia yaitu pattern ini. Nanti akan kita lihat di dalam kenapa sih mereka bisa pakai pattern ini untuk covernya. ini juga setelah cover itu bolehlah ada halaman-halaman yang full cuma image doang, gambar doang yang memang identity khasnya dari brand tersebut. Wonder of Indonesia pakainya ini. Nih, ada halaman kosong juga, ada French title dimana disini adalah seperti pengulangan cover tapi dalam latar belakang atau background putih. Nah, disini ada dari Kementerian ini ya, Pariwisata Republik Indonesia tentang apa namanya copyrightnya. Tuh, di antara bagian atau antara chapter itu suka di sisi P image visual khasnya dari brand Wonderful Indonesia. Kalau tadi pakai pattern sekarang pakai foto. Nah, ini adalah halaman daftar isi. Di halaman daftar isi ini kalian sebenarnya bisa berkreasi kalau Wonder of Indonesia setiap chapternya, setiap bagian-bagian pembahasan itu dia menggunakan foto. Foto-foto yang berkaitan sama isinya dan pastinya udah tahu namanya table of content daftar isi ya pasti ada apa nih kategorinya atau pembahasannya dan juga halamannya untuk mempermudah kita. Jadi, jangan lagi ya selalu bikin yang kayak makalah gitu atau kayak buku teks halamannya disini gitu kan times new romance ada titik-titik sebelum itu nomor halamannya ada di kanan. Nggak harus selalu begitu tapi bisakah kita membuat seperti itu? Ya boleh aja kan daftar isi kan memang beda-beda ya. Oke, ini saya suka sih ya karena memang ya ini adalah salah satu cara untuk mendesain daftar isi. Nggak seperti makalah. Bagus sih. Dan ada disini perbedaan ya supaya nggak monoton square semua kotak-kotak gini ketika di halaman yang di baris kedua ini yaitu aplikasi media ruang dan aplikasi media elektronik itu mereka pakai yang persegi panjang nggak pakai square lagi tapi persegi panjang ini ini masalah layout persegi panjang ini ngambil dua bagian dari square ini jadi tetap rapi meskipun ada perbedaan atau ada anomali ada ketidak normalan disini tetap enak dilihat jadi unity-nya ada emphasize juga ada dan juga prinsip ritmenya juga ada ritmenya juga ada ya jadi ini pakai prinsip desain beberapa prinsip desain bagus sih ini juga sama kita nggak akan bahas satu halaman-halaman yang detail per kategori aja secara umum ya atau overall keseluruhan yang berhubungan sama desain dan juga konten dari panduan brand ini lalu disini ada kata pengantar forward a guide to these guidelines jadi guidelines-nya wonderful Indonesia ini menggunakan dua bahasa di sebelah kiri mereka pasti akan menggunakan bahasa Indonesia lalu di sebelah kanannya bahasa Inggris nah yang bagusnya juga nih ya teman-teman dari panduan brand saya mungkin akan kadang-kadang pakai kata-kata guidelines atau panduan brand maaf ya karena memang namanya itu banyak bagaimana kalau kita sebutnya panduan brand aja oke semoga saya konsisten menyebutnya panduan brand ya wonderful Indonesia ini saya suka ya bagus juga dari sisi pembelajaran jadi nanti di setiap kategori-kategorinya atau rules-rulesnya mereka akan membuat semacam pengertian bahwa apa sih ini yang dimaksud dengan ini wonderful Indonesia bagaimana untuk melakukan itu nanti ya kita akan bahas lagi nah disini juga ya demi memproduksi materi komunikasi efektif untuk wonderful Indonesia yang terlihat yang terlihat dan terasa konsisten jadi dibuatlah ini tadi ya kuncinya supaya konsisten supaya citranya sama satu suara yaitu wonderful Indonesia adalah gitu jadi memang kalau kita nge-branding akan ditentukan dulu tuh core-nya ya brand name terus juga positioning nanti ada misalkan brand statement ada brand promise ada macam-macam tuh itu nanti akan setelah itu sudah jadi satu suara nggak nggak bertolak belakang nggak nggak kontra gitu ya antara satu aspek dan aspek lainnya nantinya akan diterjemahkan ke dalam visual visual itu tetap ada text-nya ya kan nggak bilang ke gambar visual-visual kan bisa text juga ke visual termasuk logo terus warna huruf jadi antara core apa branding-nya brand-nya gitu kan brand essential-nya sama nantinya aplikasinya itu akan konsisten satu suara baik visual maupun misalkan tekstual atau ya tema apa semuanya itu konsisten oke ini nanti bisa aja dibaca sendiri nih di download ada ya teman-teman memang karena kan ini kan tentang Indonesia jadi mereka mempublish ini ini ada 600an halaman nih jadi makanya mungkin bisa dibagi ini pembahasannya nih kita lihat aja nanti oke nah ini juga sama tadi ya ada beberapa foto yang menjadi selingan untuk setiap ganti bahasan dari si buku ini oke biarkan kalau misalkan tulisan mulu kan capek ya udah gitu enak nih ada ini jadi kita kayak tergugah gitu oleh gambar Indonesia yang sangat indah yang sangat unik di beberapa tempat brand kita our brand beberapa mahasiswa sering banget ketika membuat GSM atau panduan brand itu menggunakan kata gantinya itu kata ganti dari desainer jadi brand client gitu itu gak gitu ya apa anak-anakku atau teman-teman ini adalah panduan brand ini dibuat oleh client memang kita ngedesainin untuk mereka tapi ini kan nantinya kan dari mereka untuk desainer atau untuk ya public jadi langsung pakai kata gantinya ini adalah brand dari dari sisi pemilik brand atau brand itu sendiri makanya disini benar bahwa brand kita atau our brand nah ada brand proposition meskipun brand proposition ini juga jarang ada di beberapa panduan brand di brand-brand lain tapi disini itu dijelasin tuh janji bahwa Indonesia kaya dengan ketakjupan dari aspek manusia maupun alamnya yang mengusik kalbu dan menjanjikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi para wisatawan world of wonderful jadi brand propositionnya itu world of wonderful brand propositionnya dinyatakan dalam kata atau frase biasanya ada lagi brand statement nah ini juga nih ada pembelajaran dari sini ada suara pintu dong anak gue sebuah brand positioning statement adalah bagian penting untuk komunikasi dan merupakan ekspresi dari brand itu sendiri ini pembelajaran ya sebenarnya kalau di panduan brand lain itu jarang sekali ada pembelajaran tentang ini jadi kita sekalian juga belajar tentang elemen-elemen brand atau yang berkaitan dengan brand brand statementnya itu panjang ya ini masyarakat Indonesia pencinta damai yang menyambut dengan tangan terbuka digabungan keindahan kemenarikan kekayaan dan lain-lain brand personality enchanting spirit exciting magnificent expressive ini ya ada empat keperibadian dari sebuah brand sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan audiensnya diekspresi melalui komponen visual penulisan dan tone of voice brand tersebut nah ini dia nih ini setiap brand personality dijelasin itu maksudnya apa sih nah mereka juga punya tematik wonder experience jadi dikelompok-kelompokkan dalam natural wonder sensory wonder terus juga ada cultural wonders ada modern wonders ada adventurous wonders nah variasi-variasi ini digunakan sesuai dengan nantinya akan mau mengkomunikasikan atau mengembarkan apa sih kalau misalkan nih ada media promosi misalkan mau mempromosikan tentang budaya yang ada di Indonesia itu bisa pakai yang ini tone warnanya ini gradasi kuning kejingga lalu patternnya bisa pakai ini terus untuk image-nya ya foto ya udah seperti inilah gitu nih mengkomunikasikan mengkomunikasikan kehebatan tradisi dan kegiatan budaya Indonesia selalu ya kehebatan dan misalnya kalau kehebatan sih wonders kan ya soalnya oke jadi setiap tema makanya tematic wonder experience tema ini setiap itu ada warna tone tersendirinya ya seperti ini meskipun loh ini kok foto candi ini kok gak ada warna tone ininya sih ya kalau foto berarti memang sesuai aslinya karena kan kita sering ya kita tahu ada quotes bahwa apa yang kamu lihat itulah yang kamu dapat seperti itu jadi kalau memang laut warnanya biru hijau mostly lalu tiba-tiba nanti dikasih tone merah gitu jingga air si fuchsia atau magenta ya itu nanti jadinya kayak you don't get what you see kan gak boleh itu untuk apalagi kalau untuk pariwisata ya kalau untuk yang lain mungkin masih bisa lah yang memang tidak penting untuk memberikan keadaan yang sebenarnya tapi ketika ini pariwisata itu kondisi yang sebenarnya nanti mereka mengira itu lautnya beda dari laut yang pada umumnya lautnya memang magenta gitu kan jadinya mana ini adalah iya seperti ini sisipan-sisipan image yang memperlihatkan kehebatan wonders ini natural wonders logo dan identitas kita logo rasional logo nasional ini adalah dasar alasan rasional itu kan ya dasar alasan atau semacam kayak filosofi logo kenapa sih logo wonderful Indonesia itu seperti itu burung disini ternyata kalau kita lihat gak ada yang berhubungan bukan gak ada yang berhubungan tidak literally disini disebut burung garuda hanya burung aja ya lambang burung mempunyai lima warna bulu yang berbeda ya masing-masing mewakili makna ada hijau ungu jingga biru magenta yang seperti kita tahu wonder of Indonesia logonya seperti ini color philosophy ini setiap warna punya makna warna tersendiri dan teman-teman juga pastinya tahu untuk kita mengambil makna warna itu bisa dari apapun ada juga buku tentang teori warna ataupun di internet bisa dicari tentang color philosophy atau color meaning nah setiap color meaning itu kan nanti kalau kita cari browsing warna hijau hijau itu bisa maknanya macam-macam ini wonder love Indonesia yang bikin ini yang bikin panduan brand ini dia ngambil dari sisi yang kreativitasnya ramah kepada alam dan keselarasan tapi sebenarnya warna hijau itu artinya banyak banget dan juga warna punya makna positif atau arti positif dan juga negatif jangan sampai nanti kalau kita bikin logo kita ngambil arti yang negatifnya itu jangan nah sebenarnya sih ya nih teman-teman color wonderful Indonesia ini mereka ngambil satu makna warna hijau maknanya itu ngambilnya banyak sebenarnya diambil satu aja untuk sebagai fokus gak apa-apa misalkan hijau itu lebih kepada ramah kepada alam atau keselarasan gitu keselarasan alam misalkan udah ngambil satu aja gak apa-apa gak harus ngambil sebanyak ini tapi mungkin ada pertimbangan tertentu karena kan saya bukan tim dari yang buat panduan brand wonderful Indonesia ini ya saya gak tahu apa pertimbangannya sehingga harus ngambil banyak makna warna dari satu warna ini sebenarnya makna warnanya lebih banyak lagi untuk jingga tapi yang diambil itu oleh wonderful Indonesia yang juga dikaitkan mungkin dengan Indonesia nya adalah yang ini tapi bisa saja kok cuma ngambil satu aja lalu setiap warna itu udah pasti banget kalau dipanduan brand akan di identifikasi CMYK RGB terus Pantone juga pakai Pantone bagus ya jadi tentang Pantone ada pembahasannya sendiri ada warna web juga nih our logo and identity ada main color terus juga karena mereka bisa menggunakan warna gradasinya atau kalau kita biasa bilang mungkin turunan ya turunan dari warna tersebut jadi bisa juga ada shade dan juga ada apa namanya tinsnya warna gelap dan warna terang tuh ya nanti bisa dibaca sendiri jadi ada nih makanya disebut blue family purple family jadi family-nya tuh bisa dipakai ini nih tematik color palette tadi juga sudah nih bawa natural wonders pakai yang biru hijau sensory wonders pakai yang ini sudah tadi masing-masing kategorinya memiliki gradient warna yang unik yang akan menonjolkan setiap wonder namun tetap memiliki kesatu-kesatuan yaitu world of wonders warna-warna ini akan diaplikasikan terutama untuk teks dan icon informasi website ya jadi ada nih aplikasi warna-warna ini untuk apa sih di sini juga ada logo komponen dari logogram dan logotype logogram adalah gambarnya aja yaitu yang burung berwarna-warni logotype yaitu tulisan wonderful Indonesia brand name-nya dalam pengaplikasiannya pada berbagai media kedua komponen logo ini tidak boleh dipisah jadi gak boleh tuh ada tiba-tiba burungnya sendirian ataupun kata wonderful Indonesia sendirian our logo dan its usage penggunaan logonya ternyata bisa dalam berbagai komposisi yaitu komposisi primary komposisi square dan juga komposisi horizontal seperti yang kita lihat disini bahwa setiap komposisi akan berbeda penggunaannya contohnya untuk logo yang paling utama yaitu primary digunakan sebagai call to action umum untuk semua media komunikasi bisa dipakai di platform media promosi di booth di merchandise dan juga alat stationery nah kalau misalkan yang bentuknya square logo jadi untuk square logo seperti ini ya si burungnya di bagian lebih ke atas lalu logotabnya lebih ke bawah dan lebih ke kanan gitu untuk merchandising dan profil avatar media sosial digunakan saat layout mengharuskan penempatan di bidang yang tidak lebar makanya kenapa ada versi ini kalau misalkan tidak ada hubungannya sama keterbatasan media ngapain dibuat ada macam-macam begini satu aja supaya konsistensinya sangat tinggi nah makanya itu yang horizontal digunakan dalam situasi ukuran yang ekstrim atau non-konvensional misalkan punggung buku atau spin kalau bukunya itu tipis tidak bisa pakai logo yang primary ya sudah pakai logo yang horizontal logo ini untuk merchandising mungkin untuk umbul-umbul ada umbul-umbul reklama segala macam itu seneng banget sama kata-kata segala macam kenapa logo variation nah ini ada versi-versi warnanya kita lihat langsung aja ini disini ada berarti diperbolehkan ada logo yang warna putih semua baik logogram atau logo type-nya lalu ditempatkan di atas latar belakang gradient yang merupakan warna tematik dari wonders-nya sebagai warna gradient tematik wonders tampilan lebih dinamis light background juga boleh pakai warna pakai logo yang berwarna untuk warna latar belakang yang light atau yang apa namanya perang muda nah kalau yang latar belakang gelap bisa pakai yang putih seperti ini juga diperbolehkan untuk logo structure ini ya ada ukuran-ukurannya bisa nanti dilihat aja ini bagaimana proporsi antara width sama height nya minimum clear space nah minimum clear space ini diambil dari tinggi logo type mentok atas bawah tinggi logo type-nya itu diukur dalam A nah nanti di atasnya itu setengah A bawahnya setengah A terus karena setengah A juga menjauhkan logo dari objek lainnya ya jadi kalau misalkan ada foto atau background yang rumit itu harus bagian yang clear space area itu bebas nah ini untuk logo yang square seperti ini untuk logo yang horizontal clear space area-nya minimumnya seperti ini minimum logo size untuk keperluan cetak untuk logo yang primary 12,55 milimeter untuk tinggi untuk yang square 1,5 cm untuk yang horizontal segini sebenarnya ya di GSM ini seringnya sih saya juga kan memegang beberapa GSM atau panduan brand tuh kan saya nyebutnya kalau gak GSM panduan brand ketika saya bekerja di perusahaan distributor brand-brand dari luar negeri yang akan dipasarkan di Indonesia itu saya megang berbagai brand panduan brandnya saya megang untuk berbagai brand biasanya untuk minimum logo size ini akan benar-benar di print di buku panduan brandnya memang ukuran yang sebenarnya kalau disini bilangnya 12,55 milimeter berarti kan 1 cm lebih ya benar-benar itu logo di print 1 cm lebih supaya juga kita bisa melihat langsung bahwa oh segini ya gitu langsung di print segitu saya sih harapan saya mahasiswa-mahasiswa saya akan membuat benar-benar ukuran yang sebenarnya karena kalau misalkan nanti kan gak kelihatan bu ya makanya jangan bikin minimumnya segitu berarti gedein lagi kalau misalkan memang gak kelihatan nah kalau misalkan kan pengen lihat bu logonya seperti apa sih kan dari tadi kan udah dikasih tau logonya kayak gimana kayak gitu di halaman-halaman sebelumnya kan sudah ada ini apa ya oh iya ini nih ini pengaplikasiannya contohnya seperti ini paling kecilnya dengan ukuran yang sudah tadi ditentukan atau sudah dibuat aturan yang tadi nah untuk website dan mobile pakai ukurannya pixel tingginya itu udah paling kecil banget 35 pixel untuk yang primary dan juga yang lainnya bisa dilihat beda ini contoh pengaplikasiannya incorrect logo use sekarang kita sudah sampai di yang tidak boleh dilakukan pada logo dalam mengaplikasikannya ke berbagai media disini ada untuk dari sisi desain ya untuk memperlihatkan kepada pengguna dari panduan brand ini bahwa ini incorrect use yang tidak boleh banyak caranya ada yang kayak gini nih yang dilakukan oleh Wonderful Indonesia dimana semua logonya ada tanda silangnya gede tapi garisnya tipis dan itu memenuhi semua logonya biar kelihatan tidak boleh banget ada juga mungkin yang pakai tanda silangnya kecil di bawah ada yang pakai tanda dicoret lingkaran terus dicoret bukan pakai tanda silang macam-macam cara untuk mengembangkan ini tapi pastinya kalau misalkan kita mau mengkomunikasikan bahwa ini memang incorrect judulnya incorrect terus juga yang bawahnya juga pasti adalah icon atau apa supaya tahu kalau ini benar-benar salah jadi jangan kalau bisa sih jangan cuma begini ya maksudnya judulnya incorrect use tapi di bawahnya nggak di silang-silang tuh udah gitu nggak ada penjelasannya lagi jangan kayak gitu jadi sedetail mungkin karena ini kan panduan ya panduan pedoman memang detailnya juga penting untuk diketahui oleh yang menggunakan panduan brand ini jadi secara umum juga ada tidak diperkenankan mengubah memanipulasi maupun menghiasi logo nah di bawahnya juga ada detailnya contoh-contohnya gimana sih seperti itu ada lagi sisipan dari nggak kaget kan ya ini beautiful loh indah loh sisipan dari image berupa foto wonderful indonesia wonder ya ini ini masih di our logo and identity logo lock up with clear space nah ini adalah aplikasi penggunaan clear space logo lock up yang dijelaskan pada halaman ini akan dijadikan alat bantu untuk menentukan ukuran logo pada berbagai penerapan lock up ini menentukan ruang kosong yang harus ditempatkan pada bagian kanan dan bawah logo variable Y adalah ukuran tinggi logo untuk pakai variable-variable lagi oke ini juga aplikasinya ada layout proportion halaman ini menjelaskan panduan penerapan pada format vertikal secara umum terlepas dari ukuran layout selalu gunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan ukuran logo dan proporsi grid ada nih sampai grafisnya tuh yang bagian dari sayap itu kalau bisa segitu panjangnya sepertiga dari tinggi total layout medianya dan juga untuk di bagian bawahnya itu sepertiga juga sama sepertiga sama sepertiga ada keterangannya jelas ya disini ya tuh ada poin 1,2,3 keterangannya jelas ini untuk yang horizontalnya jadi sampai layoutnya pun juga diatur bagaimana supaya ini konsisten bagaimana ukuran-ukurannya proporsinya ini sisipan lagi sekarang ke jenis huruf atau font type mereka yakni wonderful Indonesia membedakan kategori hurufnya itu adalah dengan kategori talking type dan juga apa lagi nih oh ini ya primary tap phase secondary tap phase oke kita lihat our primary tap phase signika adalah tap phase utama kita tap phase ini berkarakter lembut di desain untuk kejelasan untuk clarity ya diadaptasi dari logo wonderful Indonesia jadi itu ngambil dari yang ada di logotipe logonya logotipe logonya maksudnya jenis huruf yang ada di logotipe sorry sorry bingung kan karakter ekspresif dari Indonesia tadi disebutkan ada beberapa brand personality untuk ekspresifnya itu dicerminkan atau direpresentasikan oleh tefes ini yaitu signika jenis huruf sekundernya atau secondary tefes mereka karakter yang tegas dan menegak lurus berbentuk terbuka dan netral namun terlihat ramah enchanting spirits ini ya untuk mewakili enchanting spirits nah ini ya usagenya ya biasanya signika itu untuk headline karena dia kan primary yang utamanya lalu body copy nya pakenya ini open source jadi kalau misalkan ada layout yang hanya ada satu jenis text aja yaitu headlines doang ya udah langsung pakai signika ya terus di kasih lihat ditampilin tefes signikanya seperti apa terima kasih ada yang light light regular semi bold bold ini secondary tefesnya jenis huruf alternatif lagi sisipan gambar lalu ini bab komponen sistem visual teman-teman bisa ya ngeliat bahwa dari tadi itu setiap chapter layoutnya sama seperti ini polanya gambarnya segini terus full lalu di sebelah kanan ini backgroundnya putih dengan judul chapternya atau bagiannya dan di bawah dari judul tersebut ada garisnya yang warna pakai warna gradient dari yang sudah ditentukan wonderful Indonesia bahwa mereka memang punya beberapa tema wonder yang berbentuk gradient ada berbentuk gradient ada berbentuk foto ada berbentuk pattern ini ada komponen sistem visual nah dijelasin warna hijau digunakan untuk mengilustrasikan kekayaan lingkungan alam nah ini lebih detail lagi dari yang tadi di depan ini cultural modern seperti ini ada pattern explanation nya loh ini apa sih nih pattern ini jadi teman-teman bisa mempelajari ya ketika orang membuat konsep itu gimana sih kok bisa muncul kayak gitu ya visualnya ya apa sih behind behind it bisa tuh dibaca disini bagus untuk pembelajaran motif ini menyeratkan pemberkatan dan kedamaian dengan alam seperti itu mempresentasikan hutan yang rimbun secara individu menyerupai pohon nih makanya jadinya nanti patternnya seperti ini patternnya bisa begini ya bisa dia backgroundnya yang gradasi atau justru yaitunya si patternnya raut patternnya garisnya yang dia gradasi jadi ada dua variasi nah pada halaman untuk bagian ini mereka menyisipi pattern karena lagi bahas pattern various media template nah seperti ini salah satu aplikasinya ini yang kemarin juga ada pertanyaan dari mahasiswa saya bu vika maksudnya layout khas tuh apa sih bu yang seperti ini udah terjawab ya siapa ya tadi yang nanya ya anisa bukan ya bukan sih kayaknya ini selalu ada grafis yang memisahkan antara bagian image dengan text yang ada di bawahnya text yang kecil-kecil lalu logo selalu di sebelah kanan bawah atau kanan atas nah nanti untuk pengaplikasian nya seperti ini untuk pengaplikasian pattern transition teknik nah tuh ada ada sampai ukurannya 50% dari ruang maksimumnya untuk area image atau pattern ini ini juga bisa dibaca langsung disini color consideration for pattern jadi bisa ini ya oke harus disubstitusikan ke warna putih oh ini ya kalau misalkan di mana-mana itu di warna yang berbeda-beda atau latar belakang background yang berbeda-beda dia pakainya warna putih aja misalkan tadi ya pengaplikasian ini ya sekarang image nih foto-foto ini harus mengandung fotografi yang memproyeksikan alam Indonesia yang tidak tersentuh seperti pegunungan pantai daerah hijau bawah laut dan sebagainya jadi misalkan diusahakan ini tadi ya tidak tersentuh diusahakan tidak menggunakan foto-foto misalkan kayak air terjun ada orang-orang di situ lagi pada foto-foto jangan berarti benar-benar alamnya doang dan seakan-akan tidak tersentuh untuk fotografi ini disininya untuk yang natural wonders jadi bisa berikut ini merupakan genre beberapa contoh genre fotografi yang dapat diaplikasikan ke natural wonders ada landscape ada wildlife ada makro atau mikro terus ada penjelasannya di sini masing-masing seperti ini kelihatan ya indahnya terus wanderingnya gimana kalau untuk yang sensory wonders seperti ini foto-foto ini harus mengandung fotografi yang memproyeksikan pengalaman panca indera pengalaman panca indera seperti kuliner yoga musik terus ini juga kan spanya pengalamannya makanya kebanyakan disini mengambilnya ekspresi orang karena pengalaman cultural wonders seperti ini ada juga syarat pentingnya bahwa harus yang memproyeksikan warisan budaya Indonesia seperti kesenian ritual keagamaan arsitektur jaman dulu jaman dahulu dan sebagainya warisan budaya Indonesia jadi setiap wonders itu untuk fotonya sudah diatur sedemikian rupa beginilah batasannya harus begini loh supaya mendukung konsep utamanya semuanya satu suara tidak beda ini juga modern wonders untuk modern itu apa ya memproyeksikan pengalaman modern Indonesia seperti aktivitas aktivitas-aktivitasnya terus tampilan-tampilannya ini adventurersnya adventurers berarti ada manusianya tapi tidak yang full orang-orang lagi pada rame-rame yang tadi saya bilang ya selfie atau apa gitu kegiatan yang yang mungkin kurang bermakna tapi ya ini karena ini adventurers jadi ya berpetualang yang difoto jika ada talent atau model ya sedang melakukan itu sedang berpetualangan di situ lagi ngapain walaupun ada pendaki gunung ini ada alamnya yang bagus ya kegiatan pendaki gunung yaudah cukup satu aja seperti ini misalkan ya kan diartikan orangnya cuma satu nih memproyeksikan petualangan dan liburan sporti di Indonesia ya super grafik untuk ini super grafiknya saya lewati ya karena super grafik ini ada berbagai versi dimana kalau saya nyari tentang super grafik itu adalah lebih kepada bagaimana elemen grafis dari suatu brand grafis khas atau visual style yang khasnya diaplikasikan dengan ukuran yang besar untuk misalkan interior ataupun eksterior bangunan itu yang saya cari di berbagai sumber yang dari luar bukan yang beredar di Indonesia namun entah kenapa ketika beredar di Indonesia yang saya lihat salah satunya ini juga yang disampaikan oleh wonder of Indonesia bahwa super grafik itu menjadi seperti grafis khas yang ada dimana-mana bukan hanya di bagian eksterior dan interior dengan ukuran besar jadi bisa dimana-mana ini tuh semacam kayak kalau diistilahkan tuh grafik style khas atau elemen estetis khas atau visual style khas gitu corporate graphic style misalkan mungkin nah makanya saya akan melewati ini karena ada berbagai istilah pemakanan istilah yang berbeda sebenarnya kalau dilihat dari katanya super grafik super itu kan sesuatu yang ya wah gitu ya gede berarti kan makanya ya begitulah kayaknya saya memang harus mencari tentang ini dan juga membuat FGD kali ya dengan teman-teman saya yang desainer dan juga dihubungkan di di compare dengan desain-desainer lain yang dari luar mungkin nanti nextnya itu PR saya untuk ini super graphic ini sebenarnya gimana sih gitu saya lewati ya super graphic super graphic tapi intinya nih ya nih disini nih kalau kita bahas tentang graphic style bukan diistilahkan super graphic teman-teman bisa melihat bahwa sampai ada grafis khas ya jadi kita gak bisa asal ataupun terserah kita sebagai desainer mau pakai apa ini harus benar-benar memang satu suara ini aja yang dipakai dengan tampilan seperti ini caranya begini oke sekarang sampai ada cutting style loh ya teman-teman cutting style ini juga gak selalu ada di banyak panduan brand cutting style seperti biasa dijelaskan lalu nah ini mereka ada yang disebut sebelah kiri polygonal style dan juga sebelah kandanya super graphic style jadi cara motongnya kalau misalkan menggambungkan beberapa gambar gimana sih mereka ada yang tipenya poligonal ada yang tipenya lebih ke grafis khas yaitu menggunakan elemen yang ada di burung kalau misalkan nanti teman-teman bikin ini jangan terlalu ngikutin ya cutting style-nya polygonal style sama super graphic banyak ya gak harus polygonal style-nya bisa square style mungkin atau fleksibel style yang seperti apa pokoknya banyak gak harus ngikutin selalu oh selalulah kalau cutting style itu adalah polygonal enggak ini adalah yang memang digunakan atau dipakai sama wonderful Indonesia kalau kalian membuat untuk brand lain ya apa cutting style-nya yang nantinya akan selalu digunakan supaya dia konsisten menyuarakan tone and voice yang sama brand personality yang sama paling gini copywriting copywriting-nya itu ada kata-kata favorit kalian yaitu elegan oh my god kita mempertahankan kelas dan sopan santun kita oke elegan apakah elegan itu ada tuh di instagram saya tentang pembahasan elegan jadi saya tidak akan membahas tentang elegan yang ada disini pokoknya intinya sampai ke copywriting copywriting itu masalah tentang teks aja tuh diatur harus yang begini loh tiga kualitas dasar itu bersahabat dan berani udah pada tau ya saya sebel sama kata elegan oke our tone of voice come to a place where magic never goes away jadilah pendongeng gunakan tata bahasa yang mengangkat angan-angan oh maksudnya ini tentang ini jadinya kata-katanya ini gitu misalkan oh bisa jadilah pendongeng terus gunakan fakta yang fantasis dan sulit dipercaya yes we do have dragons gitu kan ya kita tuh punya naga yaitu di komodo national park seperti itu gunakan pernyataan sederhana untuk menebar persona jadi sampai diatur loh ya copywritingnya jangan bikin copywriting yang sembarangan jangan datanglah ke Indonesia seru promo 50% enggak enggak kayak gitu ya maksudnya itu itu ngapain gitu enggak perlu juga karena kita kan lebih kepada ini loh explore Indonesia loh ada sesuatu yang fantastik unbelievable terus juga aduh pokoknya nih tuh apa namanya dreamy gitu ya saat berkomunikasi dengan audiens yang relatif lebih muda manusiakanlah bahasamu jadilah relevan kepada budaya trendy dan populer seperti best way to get out of the friendzone terus ada emoticonnya kalau kita mau berbicara sama audiens yang younger yang masih pada generasi Z misalkan kalau saya milenial sih masih termasuk milenial 36 tahun oke pokoknya gini lah ya sampai diatur copywritingnya dengan contoh-contohnya untuk promo ya ini promonya enggak gitu ya enggak yang 50% diskon abis-abisan enggak gitu tapi fly as free as our bird gitu jadi yaudah smooth tapi tadi elegan akhirnya gue menyebutnya dong examples of tips promotion application on online media nih ya contohnya paling kalau mau gini ya visa free gitu enggak yang diskon abis-abisan 50% 75% 90% maksimal seribu kayak marketplace ada copywriting concept for medium untuk media cetak headline-nya menggunakan kalimat yang jelas namun padat segala macem blablabla bisa dibaca disana seperti ini examples-nya contoh penerapannya lalu untuk online-nya seperti ini untuk out of home media electronic media lalu stationery stationery overview stationery overview harus bisa menyajikan citra yang lebih baik dan lebih fokus untuk material kantor yang akan dilihat dan distribusikan ke perusahaan atau orang lain nah ini dia mereka harus ungu enggak sih ini contoh kali ya ntar harus ini berarti ya pakainya mereka yang gradasi ungu tadi tematiknya apa nih saya lupa nih kalau untuknya ini oh tadi kalau enggak salah yang natural ya bawah laut tadi itu loh apa adventures tuh ya ada akuran-ukurannya terus biasanya enggak pakai image ya pakainya si pattern itu yang gradasi pre-patter pattern logo lockup ada size ada oh company-nya itu pakai open sense bold terus address-nya untuk pakai tap face apa sampai dia terus di making detail pokoknya yang memang bisa sedetail mungkin seperti ini contohnya stationery didetailkan banget ya sampai ada ukuran terus juga jenis-jenis survei yang digunakan layout-nya mau yang mana tampilan untuk visual style-nya bolehnya pakai yang apa disini adalah bolehnya pakai yang pattern folder device specifications ini ada ini untuk naruh-naruh surat ya inside folder jadi map yang kalau dibuka bisa dimasukin surat tanpa harus dilipat corporate ID card device specification nah ini mungkin nih orang-orang yang bekerja di kementerian pariwisata tuh pakenya ini ada version A ada version B udah A B lagi bukan abis A B ya konsisten sayangnya ada uniform device specification ya seperti ini ya dan ada dimohon untuk menyulam logo di dada bagian kiri di atas kantong baju tuh ya ada harus seperti itu nih ya tuh ada specification-nya semuanya lengkap ini udah halaman berapa nih ini kalau mau co-branding ada aturan-aturannya nih ya pengalaman saya nih saya juga pernah membuat media matahari media promosi co-branding dengan suatu mall waktu itu untuk Lego ini di luar ini ya Lego itu kan saya udah buat nih untuk ada event koknya collabs co-branding ya dengan suatu mall event Lego di suatu mall nah udah saya bikinin nih terus dibati saya kirim dong ke pihak mallnya ya ini cerita ya bahwa untuk masalah co-branding ya collaboration gitu emang agak susah karena mereka juga punya visual style kita juga punya visual style brand brand yang lagi kita garap jadi gimana tuh untuk menyatukan mereka nah ini ada nih disaranannya disini nah pada saat itu ketika saya mengirim tiba-tiba digantilah itu background sama apa gitu ya jadi dari pihak mereka gitu dan karena saya waktu itu jadi kreatif graphic designer jadi kalau bos saya bilang bukan cuma graphic designer doang ya kamu ya jadi harus ada kata kreatif graphic designer kreatif designer malah katanya bukan gue gak boleh jadi gue gue nih saya nih gak boleh jadi designer grafis yang cuma ngurusin masa desktop jadi harus kreatif harus wah ngapain aja deh nah jadilah tuh tanpa mengkomunikasikan jadi baiknya tuh nanti dikomunikasikan ya kalau kita punya aturan untuk co-branding atau mau collapse ini ya untuk wonderful Indonesia saya bacain saat wonderful Indonesia menjadi brand utama nah brand utama ini ini kalau mau co-branding atau misalkan mau collapse yang brand utamanya siapa nih kalau brand utama ya begini aturannya sangat disarankan untuk mempertahankan identitinya wonderful Indonesia sebagai emphasis empasis utama keseluruhan rupa dan suasana harus mengikuti buku petunjuk wonderful Indonesia seperti ini misalkan aturan-aturan bisa dibaca lagi nah kalau saat kepentingan wonderful Indonesia seimbang dengan partnernya nah yang seperti ini nih gitu kalau partnernya atau yang collapse brand yang collapse sama klien kita ini sama si brand yang lagi kita buat ini partnernya lebih utama yaudah ngikutin identitas mereka mereka punya aturan apa untuk co-branding atau collapse sama brand yang bukan utamanya pada kesempatan itu atau pada event itu ada aturan-aturannya ya untuk masalah co-branding partner logo placement on print ad seperti ini ya ada contoh-contohnya terus di brosur bagaimana di online bagaimana gitu lah di billboard seperti apa di berbagai media ini apa ya aplikasi media print print ad key elements jadi kalau mau bikin iklan cetak misalkan di majalah itu harus pakai layout yang seperti ini loh nih ada di breakdown nih kalau temen gue pakai selalu seneng banget ya pakai istilah breakdown nama Dewi headline body text visual that captive the right audience super graphic wonderful jadi akan ada apa aja yang harus ada dan seperti apa untuk keperluan print ad udah diatur disini supaya print ad itu konsisten bahwa oh ini nih loh wonderful Indonesia ini selalu begini dia tuh konsisten jadi brandnya itu selalu positif persepsi publiknya nih ya ini untuk yang pattern fashion basic grid structure ya kalau mau pakai ada basic grid structure seperti ini sampai sedemikian rupa ya di aturnya ya oh tadi tuh sensory wonders ya yang dipakai untuk stationary apa adventure rose ya pokoknya ada si warna cyan bener gak sih cyan oh majenta eh aku sayang sih majenta 90 yellow 16 untuk yang warna pinknya ya spesifikasi spesifikasi dan spesifikasi itu selalu ada kalau mau sedetail mungkin supaya brand kita bener-bener kuat satu suara dan juga konsisten itu akan menghasilkan citra yang kuat dan satu sehingga nanti public atau audience atau siapapun itu disebutnya pelanggan gitu misalkan selalu melihatnya sebagai oh udah tau nih ini pasti nih warna luven indonesia nih gitu misalkan tuh ya banyak ya ini tuh sampai 600 ini udah halaman berapa nih kita naik-naik aja ketika ini masih spesifikasi karena kalau udah jelasin satu-satu kelamaan ini youtube-nya terus juga kan ini sebenarnya memang aplikasi di berbagai media aja yang bisa dilihat sama teman-teman disini lihat bagaimana mereka menciptakan konsistensi layout dengan elemen-elemennya yang diatur ulang-ulang deh tuh sama saya tuh banyak banyak dong weh keren-keren ini udah halaman 100 sebelum ya banyak sekali bu Fika gimana sih bu bukannya jelasin malah begitu tuh ada advertorial tuh ya tuh nih ya contoh-contohnya tuh ada poligon tuh mereka selalu pakai katanya kan ya super graphic ataupun poligonal cutting style nih mereka bener-bener mengaplikasikannya nih contohnya kalau misalkan ada advertorial ada pattern ada ada image foto ada seperti ini contohnya di download aja cari panduan brand wonderful indonesia keluar deh ini file ini kalau mahasiswa saya nanti saya kasih ya linknya eh ngapain sih ya dikasih orang tinggal download kok sama aja download-download juga kan dan ini gak gede kok ininya apa namanya size file pdf ini pdf aplikasi icon dan peta bikin ini juga ya iconnya juga loh nih icons with travel look icon with indonesia's look tuh ya keren ya keren-keren bikin icon aplikasi media online yaudah nih aplikasi-aplikasi ya jadi ini lebih kepada detail-detailnya seperti apa contoh-contoh detail-detail ukuran proporsi komposisi yang dipakai yang mana banyak-banyak-banyak kita lihat lagi ada bahasan lain gak sih kayaknya gak ada karena kalau biasanya sih kalau untuk udah aplikasi logo pada berbagai media seperti ini ya contoh-contohnya udah sih gak ada lagi pembahasan apa sih color 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 palette ada homepage ini wow ini detail banget sih aplikasi media luar ruang sama ya ini tada 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 keren deh banyak-banyak detail wow itu ya kalau emul-emul pakai horizontal tadi ya ada even backdrop sampai brochure holdernya dong keren banget sampai di airplane juga ada disitu udah ditentuin semua ini gak lupa ya gue next-next-in aja gue oke apa nih bumper in and out nya pun sampai dibikin gitu panduannya aturannya patokannya merchandise nih the real Indonesia banget lah keren sih the best sih this is the end of my presentation about panduan brand wonderful Indonesia bagian back cover untuk panduan brand ini ada alamat yang mempublikasikannya atau membuatnya ya kementerian pariwisata republik Indonesia alamatnya terus ada social medianya ada QR nya baiklah teman-teman semuanya itulah panduan brand wonderful Indonesia yang sangat wandering saya harap semua semua mahasiswa saya ataupun siapapun yang nonton ini biasanya desainer ya itu bisa membuat panduan brand untuk brand yang lagi digarapnya yang konsisten lalu detail dan juga jangan sampai panduan brand itu desainnya atau grafis panduan brand bukan brand mengganggu isinya atau mengganggu kontennya dan jangan juga sampai sudah diatur penggunaan grafis style begini begini terus tiba-tiba di buku panduan brand itu sendiri seperti ini dilanggar jangan aturan paduan pedoman jadi diikuti di ditaati terima kasih sampai jumpa lagi di Arifika dosen desain untuk video lainnya selamat ini tadi sorry yaudah ya dadah aduh aduh Terima kasih.